Al-Fatihah Al-Fatihah Yang sebagian besar Pada saat ini pada waktu ini Banyak diantara kita yang mungkin Lagi Allah uji dengan Sakit Labak satahurun insyaallah Semoga kiranya Sakit yang kita derita Yang kita dapatkan Yang kita rasakan Menjadi penghapus dosa Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di acara kita di Nu'min Sa'ah Kita kembali Mengajak untuk Bersama-sama Merenungi Dan juga Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Menambah Keimanan kita, iman yang kiranya Membuat kita Menjadi sabar Iman yang kiranya Membuat kita Kuat Untuk menjalani hidup ini Untuk menjalani Kesulitan ini Iman yang kiranya Membawa Ketenangan di hati Di tengah-tengah Kegilisahan yang luar biasa Kegalauan Di sana sini Melihat Harga pada naik Harga sembako Melihat Banyaknya diantara kita yang sakit Melihat Menimbang Betapa sulitnya Mencari pekerjaan Mencari rizki Ya Di sini kita butuh Iman Yang membuat Kita menjadi kuat Membuat diri kita Menjadi Lebih Siap Dan bijaksana Dalam menghadapi hidup ini Kenapa kita butuh Kepada iman Kenapa iman Dikaitkan dengan Keta Ketaatan Atau juga dikaitkan dengan Ketenangan Dalam jiwa Dan hati kita Ya kita mungkin Sering mendapatkan Orang-orang yang Dia mencari Ketenangan Dia mencari Pelarian Dia mencari Sesuatu yang Bisa menghilangkan Rasa Sumpah Sedih Galau Atau juga Masalah yang berat Yang dihadapi Maka tak jarang Kita dapati Mereka Lari Kepada pelarian Yang Salah Mereka pergi Ke diskotik Mereka minum Minuman keras Memakai obat-obat Dan terlarang Bahkan Berzina Dan lain sebagainya Ya mungkin Mereka mengatakan Dengan itu Kami tenang Dengan itu Kami melupakan Masalah-masalah Yang kami hadapi Maka kita katakan Tidak Wahai Saudaraku Kalaupun Ketenangan Yang kau Dapatkan Kalaupun Sejenak Kau melupakan Masalah Itu sifatnya Semu Sama halnya Engkau Mengobati Penyakitmu Dengan obat yang salah Bahkan obat yang palsu Yang karena Obat tersebut Bukanlah Kesembuhan Yang kau dapatkan Sebaliknya Engkau akan Merasakan Efek samping Atau juga Keburukan Dari obat yang Konsumsi Kita tahu Kalau ada orang Yang sakit Dan dia salah Dalam mengkonsumsi Obat Maka efeknya Patal Bahkan tidak jarang Menyebabkan Kematian Maka sangat Dilarang Dalam Negara kita Malfratek Atau Uji coba Yang dia belum ahli Dia coba-coba Aja obatnya Itu dilarang Bagaimana dengan Hati kita Bagaimana dengan Iman kita Yang kita Ketika datang Masalah Karena kurangnya Iman Kurangnya Ilmu Dalam dirinya Sehingga Dia lari Kepada Perbuatan Perbuatan Yang dilarang Yang dimurkai Alay Allah Dia lari Kepada Mabuk-mabukan Diskotik Kemudian Memakai Obatan-obatan Terarang Dan lain sebagainya Ya mungkin Saat itu Dia bisa Melupakan Sejenak Masalah Yang dia Hadapi Namun Setelahnya Apa yang terjadi Dia akan Mengalami Masalah Benambah Masalahnya Lagi Baik itu Dari segi Kesehatannya Atau Apa yang Dia lakukan Karena ketika Dia Mabuk Ketika dia Melupakan Masalahnya Bisa jadi Ketika itu Dia melakukan Masalah lainnya Nah disini dia Maka sangat penting Sangat perlu Kita tahu Mana sebenarnya Obat yang Sejatinya Benar-benar adalah Obat Kau mencari Ketenangan Kau ingin Mendapatkan Ketenangan Di hatimu Ingin mencari Sesuatu Yang bisa Membuat dirimu Tenang Tenteram Atau Meringankan Masalah yang Kau hadapi Maka tak lain Tak bukan Obatnya Solusinya Adalah Kembali Kepada Allah Ya Bisa jadi Allah ingin Mengingatkanmu Ingin Menegurmu Ingin Kau kembali Kepadanya Maka Allah kirimkan Masalah Demi masalah Ujian Demi ujian Dalam hidupmu Agar kau Kembali Kepadanya Karena mungkin Bisa jadi Selama ini Kesenangan Ketenangan Kemewahan Atau kemudahan Yang kau dapatkan Melupakanmu Menjauhkanmu Dari Allah Sehingga Apa yang terjadi Sehingga Allah ingin Karena masih sayangnya Kepadamu Allah kirim Musibah Allah kirim Masalah Allah kirim Ujian Untukmu Agar kau Kembali Kepadanya Nah Itu dia Kau muslimin Yang dimulik Maka jangan Sikapi Ujian Masalah Yang kita Hadapi Dengan Pandangan Yang buruk Karena bisa jadi Apa yang Allah Kirimkan Kepada kita Itu lebih baik Dari apa Yang kita Sangkakan Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jeddah berikut ini Ya Baik Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Kembali Dalam acara Kita di Noaminsa Yang kali ini Kita membahas Untukmu Yang mencari Ketenangan Ketenangan hati Ya Banyak orang Yang tidak Sadar Ketenangan hati Yang dia Impikan Kebahagiaan Ketenteraman Itu Yang sejatinya Akan kau Peroleh Ketika kau Dekat dengan Allah Ya Dan Sebaliknya Ketika kau Jauh dari Allah Semewah Apapun Hidupmu Engkau Tidak akan Mendapatkan Ketenangan Hati Kalaupun Kenyamanan Kesenangan Kebahagiaan Yang kau Dapatkan Itu sifatnya Semu Hanya Sejenak Saja Setelah itu Engkau akan Kembali Merasakan Kesedihan Kegalauan Kegelisahan Yang itu Setelah Yang tak bukan Disebabkan oleh Dosa-dosa Yang kau Kerjakan Atau Juga Ketakutan Ketakutan Yang Berlebihan Ada Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Menceritakan Tentang Menunjukkan Bahwasannya Ini adalah Bukti Kalau seseorang itu Beriman kepada Allah Dan hari Akhir Dia akan Tenang Hidupnya Hadis Yang Masyur Tentang Hadis Orang Yang Muplis Orang Yang Merugi Orang Yang Bangkrut Rasulullah Pernah Bertanya Kepada Para Sahabat Wah Para Sahabat Tau Kau Siapa Orang Yang Bangkrut Maka Ada Sahabat Yang Menyatakan Orang Yang Bangkrut Di Antara Kami Rasulullah Adalah Orang Yang Dia Memiliki Harta Yang Banyak Kayak Raya Awal Kemudian Dia Jatuh Bangkrut Habis Dinar Hartanya Jadi Miskin Bahkan Pakir Maka Rasulullah Mengatakan Tidak Kalau Itu Cuman Dependisi Dari Muflis Bangkrut Maka Itu Lebih Ringan Itu Suatu Perkara Yang Masih Kecil Karena Berhubungan Dengan Masalah Dunia Ini Tidak Ini Berhubungan Dengan Masalah Akhirat Yang Kita Tau Akhirat Bahasanya Akhirat Itu Lebih Baik Dar Dunia Namun Dunia Menentukan Bagaimana Di Akhirat Nantinya Jadi Dikatakan Oleh Rasulullah Orang Yang Muplis Itu Nantinya Adalah Orang Yang Dia Datang Membawa Pahala Puasanya Membawa Pahala Sholat Membawa Pahala Hajinya Membawa Pahala Pahala Yang Begitu Amat Banyak Dia Bawa Yang Dia Merasa Dengan Pahala Yang Begitu Banyak Dia Miliki Dia Akan Masuk Surga Dengan Namun Apa Yang Terjadi Datanglah Satu Persatu Orang Yang Menuntutnya Di akhirat Orang Yang Mengatakan Bahwasanya Dia Pernah Menzolimiku Ya Allah Dia Pernah Memukulku Ada Yang Mengatakan Dia Pernah Mengambil Hartaku Dia Pernah Menggibahiku Dia Pernah Mencaciku Dia Pernah Memukulku Dan lain Sebagainya Datang Satu Persatu Orang Tersebut Apa Yang terjadi Maka Dia Mau Tidak Mau Rela Tidak Rela Dia Harus Membayarnya Menebus Agar Orang Tersebut Memaafkannya Mengikhlaskan Kesalahannya Baru Dia Bisa Masuk Dalam Surga Maka Terjadilah Transaksi Tadkala Itu Orang Yang Dizolini Orang Yang Disakiti Dia Menuntut Dia Meminta Dan Bayarannya Bukan Lagi Harta Bukan Lagi Bayarannya Itu Adalah Sesuatu Yang Berbentuk Barang Tidak Bukan Lagi Kisos Tidak Balasannya Ketika Itu Adalah Amalnya Itu Sebagai Alat Pembayarannya Maka Dia Berikan Satu Persatu Amalannya Tersebut Sesuai Dengan Transaksi Yang Dia Sampaikan Atau Dia Sepakati Dengan Orang Yang Dia Zolimi Itu Yang Terjadi Maka Satu Persatu Dia Bayar Dengan Amalnya Nah Ternyata Amal Yang Dia Miliki Sudah Habis Dan Orang Yang Menuntut Masih Ada Lalu Bagaimana Lalu Yang Terjadi Adalah Orang Yang Menuntut Ini Dia Akhirnya Memberikan Dosanya Kepada Orang Yang Dituntut Karena Orang Ini Sudah Tidak Lagi Bisa Memberikan Amalnya Amalnya Sudah Habis Maka Yang Terjadi Apa Dia Ambil Dosa Orang Yang Menuntut Ini Allah Akhirnya Apa Minus Bangkrut Dia Dan Karenanya Dia Dimasukkan Kedalam Neraka Allah Maka Kalau Orang Yang Beriman Dia Yakin Dengan Hadis Ini Tenang Hidupnya Ketika Ada Orang Yang Menipunya Membohonginya Atau Mengambil Hartanya Sesara Zulim Dia Yakin Makan Dia Dapatkan Nantinya Ketika Dicuri Barangnya Dicuri HP Kendaraannya Rumahnya Atau Tanahnya Atau Uangnya Maka Dia Tenang Dia Katakan Nanti Aku Ambil Ketika Ada Orang Hutang Dan Hutangnya Tidak Dia Bayar Bayarkan Maka Kembali Dia Katakan Kepada Dirinya Aku Akan Dapatkan Hutang Itu Kau Akan Bayar Dan Bayaran Nanti Jauh Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Dunia Kau bisa Bayar Dengan Hartamu Dengan Uangmu Tapi Nanti Akhirat Kau harus Bayar Dengan Amalmu Ketika Amalmu Tidak Ada Maka Kau harus Bayar Dengan Mendapatkan Dosa Dari Orang Yang Menuntutnya Maka Apa Yang Kita Takutkan Apa Yang Kita Khawatirkan Kalaulah Segala Perkara Yang Kita Lakukan Ketika Kita Dirugikan Dizolimi Di Dunia Kita Akan Dapatkan Nantinya Sebagaimana Kau Diperakuan Kau Akan Dapatkan Apa Yang Kau Lakukan Akan Dibalas Dengannya Maka Ketika Baik Kau Akan Dapatkan Kebaikan Ketika Buruk Kau Akan Dapatkan Balasan Keburukan Maka Ini Ini Menjadi Sumber Ketenangan Seorang Muslim Dia Akan Galau Dia Yakin Bahasanya Dia Punya Tuhan Allah Allah Maha Adil Segala Sesuatunya Nanti Akan Diadili Dengan Allah Dengan Seadil Adilnya Ya Mungkin Kita Di dunia Bisa Saja Kita Ditipu Bisa Saja Kita Dizolimi Bisa Saja Kita Dipitnah Tapi Tidak Dengan Diakhirat Mungkin Karena Fitnah Tersebut Kita Dipenjarakan Namun Nanti Dia Akan Yakin Bahwasanya Apa Yang Dia Alami Dia Sabar Dia Akan Dapatkan Balasan Dari Allah Yang Begitu Amat Besar Komuslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jadah Berikut Ini Ya Baik Komuslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Ketiga Di Nukmin Sa'ah Untuk Yang Mencari Ketenangan Ada Sebuah Ayat Dalam Al-Quran Allah Berfirman Menggambarkan Orang-orang Yang Di Dunianya Allah Katakan Barang Siapa Yang Berpaling Dari Peringatanku Berpaling Dari Ayat-ayatku Berpaling Dari Syariat-syariatku Tidak Memperdulikan Agama Tidak Dia Menjaga Dirinya Dari Perkara-perkara Yang Allah Haramkan Dia Bantai Saja Dia Langgar Saja Rambu-rambu Yang telah Allah Dan Rasul Tentukan Untuk Dia Sebagai Seorang Muslim Dia Tidak Peduli Dia Dapatkan Dari Perkara Halal Atau Yang Haram Yang Penting Dia Rasakan Dia Tenang Dia Senang Maka Dia Langgar Saja Bahkan Dia Tidak Takut Dia Tidak Takut Melanggar Atau Tidak Takut Dalam Melecehkan Syariat-syariat Agama Bahkan Dia Lebih Mengutamakan Adatnya Ketika Bertentangan Dengan Agamanya Ketika Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Rasulnya Dia Dengan Bangga Mengatakan Ini adalah Bagian Dari Negara Kita Bangsa Kita Padahal Itu Bertentangan Dengan Agamanya Agama Kita Tidak Melarang Ketika Itu Bukan Suatu Perkara Yang Diharamkan Bukan Perkara Suatu Yang Menimbulkan Dosa Atau Kesirikan Berbau Kesirikan Maka Silahkan Lakukan Apapun Itu Dari Adat Di Seti Adat Tapi Ketika Itu Bertentangan Tinggalkan Karena Kita Sebagai Seorang Muslim Kewajiban Kita Adalah Taat Kepada Allah Dan Rasul Hidup Kita Sebentar Setelah Itu Kita Mati Dan Kita Mempertanggung Jawabkan Kematian Kita Kehidupan Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Kita Lanjutkan Dalam Ayat Ini Engkau Akan Dihidupkan Nanti Dia Dihidupkan Dalam Keadaan Buta Matanya Dia Tidak Bisa Melihat Ketika Dia Bangun Di Hari Kiamat Ketika Kembali Dihidupkan Oleh Allah Maka Apa Yang Terjadi Dia Heran Kok Bisa Dia Gak Bisa Melihat Dia Bertanya Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Kenapa Kau hidupkan Aku Dalam Keadaan Buta Kala Rabbi Lima Sertan Ya Wakut Kuntu Basira Bukankah Sebelumnya Aku Sudah Melihat Aku Orang Bukan Buta Apa Jawaban Dari Allah Atas Keheranannya Karena Dia Dihidupkan Dalam Keadaan Buta Padahal Dulunya Dia Waktu Hidup Di Dunia Dia Dapat Melihat Allah Katakan Bukankah Bukankah Telah Datang Kepada Kalian Bukankah Telah Datang Kepada Kalian Peringatanku Ayat Ayatku Himbawan Dari Dai Dai Dari Ustaz Dari Nabi Al-Quran Sunnah Selat Tersebar Banyak Kajian-kajian Agama Ilmiah Tapi Kau Tidak Peduli Kau Terus Disibukan Dengan Mencari Duniamu Kau Terus Melupakan Perkara-perkara Yang Diwajibkan Atasmu Maka Karena Itulah Engkau Hari Ini Dilupakan Dan Engkau Hari Ini Tidak Dapat Melihat Karena Engkau Waktu Hidup Dunia Sama Sekali Tidak Mau Melihat Tidak Mau Peduli Tidak Mau Mengambil Perhatian Terhadap Perkara-perkara Agamamu Maka Allah Pun Membuatmu Tidak Dapat Melihat Coba Lihat Ayat Ini Bagaimana Allah Gambarkan Ketika Seorang Mumin Ketika Seorang Muslim Dia Berpaling Dari Keringatan Peringatan Allah Maka Dia akan Mendapatkan Kehidupan Yang Sempit Dia akan Mendapatkan Ketidak Nyamanan Sesak Sumpah Kegelisahan Itu yang Dia dapatkan Ketika Dia berpaling Dari Allah Kalau Kita Lihat Ada Orang-orang Yang Mungkin Kita Dapati Artis-artis Kita Orang-orang Yang Dengan Dunianya Luar Biasa Mungkin Secara Juhir Kita Lihat Mereka Bahagia Tapi Kita Bisa Lihat Bagaimana Banyak Diantara Mereka Yang Akhirnya Terjermat Masuk Kedalam Perkara-perkara Yang Allah Murkai Mereka Jatuh Kepada Narkoba Mabuk-mabukan Dan lain Sebagainya Itu Membuktikan Bahwasanya Mereka Ingin Mencari Ketenangan Jiwa Ketenangan Hati Yang mereka Tidak Dapatkan Dengan Harta Yang mereka Miliki Sehingga Mereka Lari Kepada Perkara-perkara Seperti Itu Bahkan Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Akhirnya Mengakhiri Hidupnya Bunuh Diri Karena Tidak Sanggup Menerima Beban Masalah Hidupnya Berbeda Berbeda Dengan Orang-orang Mumin Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Yang Dia Sebagaimana Rasul Katakan Sungguh Mengagumkan Perkara Seorang Mumin Rasulullah Katakan Sungguh Mengagumkan Perkara Seorang Mumin Semuanya Baik Semuanya Baik Ketika Ditimpa Musibah Dia Bersabar Itu Baik Bagi Ketika Dia Mendapat Nikmat Dia Bersyukur Itu Baik Bagi Dan Itu Tidak Dapatkan Kecuali Seorang Mumin Sejati Mudah-mudahan Bermanfaat Kau Muslimin Yang Dimulayakan Allah Semoga Kiranya Allah Selalu Menjaga Hati Kita Memberikan Ketenangan Dan Memberikan Kesempatan Untuk Kita Semangat Terus Dalam Menuntut Ilmu Sehingga Kita Mendapatkan Kebahagiaan Di dunia Lebih-lebih Nanti Di akhirat Kita Tutup Dengan Doa Kepertan Najli Subhanakallah Wabihamdik Insyaadallah Ilah Ilah Astaghfir Waduh Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.